Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kita mau menajukkan untuk pergi makan siang ke rumah warga Saya akan menjelaskan tentang sejarah Morotai ketika kami sampai ke Morotai Sampai disini dulu ya vlog saya, bye bye Halo guys, ini adalah karya-karya di Labuhan Morotai Halo guys, saya akan lanjut vlog saya ketika saya sampai di hotel Ini tiba-tiba di hotel yang akan kami menginap sekarang ini Hotelnya, hotel baru yang kami akan resumikan Dan hotel ini pula masih dalam tahap pembuatan Ini keadaan hotel tersebut Halo pak Pak Ini keadaan di rumah warga adalah melakukan makan siang bersama Ini guys, keadaan di panjang teh gila Sampai kering Guys, kami sedang berada di Armidot Inilah keadaan Armidot disini Halo guys Ia memiliki empat demagam Tapi sekarang ini demagam itu telah rusak kenal terkikisnya 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 apa? Terkikisnya Dia dengan Terkikis demagam sedikit Demagam sedikit Karena terkenanya Aduh Kembali lagi bersama saya Halo guys Kami sedang berada di Bangkai Teng Api Di sini adalah tempat bersejarah Tempat persembunyian Tempat persembunyian Penyerangan Penyerangan antara 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 markas Dan di sini ada tempat tersebut Ini adalah museum swadaya Dalam museum yang bersejarah Masa di sini Di sini Di sini Di sini Kita bisa Di sini Di sini Di sini Di sini Di sini Saya Salah satu Anak dari cucu Kemudian Jadi Di sini 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 Inilah keadaan Anak dari cucu Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Masuk ke Jepang Masuk ke Amerika Setelah itu Dan yang lain-lain Tentang Timur Anggara Putih Tentang Krikora Nah itu Saya tertarik Setelah Saya tertulis ini Ternyata Banyak dikenung Bapak saya Sekarang Yang saya miliki Kemudian Di situ Saya tertarik Untuk mencari Saya cari SMP SMP Saya diajak Kami ada Tujuh orang Langsung Adakan Tinggalian Satu Buah Kayu Yang sempat Dikuburkan Dulu Banyak Berjalan SMP Saya berjalan SMP 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 Saya tertarik Saya Dijajak Seorang guru Wahid S.A.G. Dan Uami Layani Dulu Dijajak akhirnya saya pulau Murotai dan saya dipercahkan sebagai penjaga sekolah setelah itu dipercahkan sebagai guru sejarah dari 2003, 2004, 2005 saya dipercahkan sebagai guru sejarah saya berjalan-jalan sampai 2002, 2004, 2010 saya sempat membuat kelompok alhamdulillah setelah buat kelompok selesai saya dihadapkan untuk presentasi di perintahan Amerika Syarikat dan untuk keserat itu Bapak sendiri yang presentasi? ya, saya sendiri yang presentasi di bawah bimbingan dari seorang pegawai dari BBCB Balai Keletarian Tenggara Mudaya Akul Awadim Aksa, Pak Irwan sama dari perusahaan Haji Ila Armain dan semua anda rata-rata dari Tenggara Nanti dan mereka liat dan bisa mendukung kami support Halo guys, sekarang kita telah sampai di pasir timbul dan ini adalah pasir timbul adalah pasir yang berada di tengah-tengah pulau Moratai dan disini adalah spot yang paling bagus itu guys, sekarang yang membentuk pulau Rosio yang berada di tengah-tengah lautan Hidup Talib limau mari kita ambil gambar waktunya hanya lima menit oke, silahkan mari kita ambil gambar guys, sekarang kita sudah sampai di pulau-pulau ini guys, sekarang kita sudah sampai di pulau-pulau ini pulau-pulau ini pulau ini dia memiliki di tengah-tengah pulau Moratai dan pulau ini dia merupakan pulau yang tidak ada penghuni pulau ini juga ada ikan tri sama ikan sampai di sini dulu ya saya lanjut lagi bye-bye oke, silahkan sampai di pulau-pulau pulau ini adalah memiliki 200 kepala keluarga dan disini pulau ini memiliki dua sekolah yaitu SDS sama SMP dia tidak memiliki SMA jadi anak-anak disini harus sekolah kalau mau sekolah harus keluar dari pulau ini dan pulau ini juga memiliki satu masjid ini memiliki satu masjid ya, saya akan melanjutkan saya lagi ke Pulau Dodala dadah adik, kalau mau masuk ke kejian yang lebih tinggi bisa masuk ke jurusan pariwisata sekolah mana? dan tentunya masuknya di sekolah SMK Negeri 1 Kota Terrate ya ya jadi yang kekakak ini halo guys sekarang saya berada di Pulau Dodala pulau ini bertempatnya di Morotai pulau ini kita kemari harus memakai speedboat terus pulau ini dia sangat unggul di masyarakat karena dia adalah pulau yang paling bagus untuk spot gambar ya guys, ini keadaan di Pulau Dodala sampai disini dulu ya vlog saya nanti saya lanjut lagi bye jadi sekarang ibu memberikan informasi kepada kalian bahwa inilah Dodala salah satu objek yang diunggulkan yang ada di Manuku Utara tempatnya di Morotai setelah saya akan memberikan beberapa informasi baru anda akan mendapatkan tugas masing-masing yang pertama sekarang jam berapa semuanya? jam 12 jam 12 oke, berarti setelah ini kita makan siang dulu ya jangan dulu beraktifitas pokoknya kita makan siang kita tertib semuanya makan siang setelah itu ibu harus tunjukkan ada dua tempat ini adalah kamar bilas kamar mandi maksudnya yang di samping anda disana itu adalah kamar ganti disitu ada tiga room, tiga kamar, tiga ruang ya oke setelah itu setelah itu di jam 2 itu nanti anda disubuhi kelapa muda kita langsung minum setelah itu kita akan yang laki-laki nanti kita pasang tender sebentar ambil lantar dan lain sebagainya bebas kalian bebas ngevlog cari info ibu lihat resort juga ada di depan sana tadi terus ada i love dodola jangan lupa ambil gambarnya disitu ya oke cari vlog yang terbaik buat vlog yang baik ya oke ada pertanyaan oh nanti nanti malam ya kan kita api unggun ya oke oke semuanya sekarang kita bagi makanan dulu ibu Uli Kak Krisil mana kita bagi makanan semuanya disitu dulu oke halo guys kembali lagi bersama saya pagi ini kita akan melakukan check out hotel untuk setelah kita check out hotel kita akan menuju ke rumah ibu anak untuk memakan pagi setelah kita makan pagi kita akan menuju ke bandara untuk kembali ke tempat sampai disini dulu ya kalau saya lancis saya lancis sampai di bandara bye bye guys hari ini hari terakhir kita di murotai dan sekarang kita ada sarapan pagi di rumah warga halo guys halo guys rekoran air balas satu gagangan kebantuan negara mereka popua buatan kolonia Belanda dua akibarkan sanggira putih di Irian barat tanah air Indonesia tiga persiapan untuk nobilisi si umpeng mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa guys penjelasan dari trifora tersebut guys saya berada di tempat air kaca air kaca ini tempat temadian Arthur dan disini pula ia akan mendapatkan ide-ide untuk persiapan peperangan guys dan cerita kondomistisnya harus ada disini guys ini tempat objek terakhir kita guys dan setelah kita dari sini kita akan menuju ke airport yaitu bandara guys sampai disini dulu ya vlog saya dan sekarang kita telah sampai di bandara menurut kami kita akan balik ke penanti guys sekarang kita sudah tiba di bandara guys sampai 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 disini vlog saya terima kasih terima kasih terima kasih